Di Arab tuh dibilang sama media sana tuh Maradona-nya Indonesia. Pokoknya dua, tiga itu penting ngelewat. Berapa Cocomio Channel? Kembali lagi bersama saya, Akmal Marali, dan Kang Herikiswanto. Kita ngobrol di Cafe Gilbol tentunya soal sepak bola Indonesia. Kan tadi sudah sangat menarik perjalanan Kang Herikiswanto dari Padiretec ke Yanita Utama. Dengan dua gelar di Yanita Utama. Dari Yanita Utama, Kang Herikiswanto ke... Yanita Utama, Ubar, Um Kadir cari klub, coba cari pengusaha lain. Waktu itu Pasarno Bisaed yang punya tiga berlian di Mitsubishi. Alhamdulillah prosesnya lancar. Semuanya pemain yang dari Yanita diboyong semua ke Kerama Yuda. Di situ kita mulai kerja dengan pihak Kerama Yuda. Dan semua lancar. Langsung juga dua kali juara lagi. Juara Galatama dua kali. Terus juara Piala Liganya tiga kali berturut-turut. Jadi Kerama Yuda tiga berlian. Kompetisi Galatama juara dua kali. Kemudian Piala Galatama juara tiga kali berturut-turut. Real Madrid-nya Galatama Indonesia ketika itu. Ya, Alhamdulillah. Kang, dari Kerama Yuda tiga berlian. Juara Galatama kemudian tampil di... Ya, kita di mewakili Indonesia. Jadi antar klub ya. Jadi waktu itu mungkin kalau sekarang Piala Champion. Champion ya. Waktu itu antar klub. Jadi kita wakil. Kita coba dengan Bangkok Bank nih. Dengan Thailand. Kita nomor dua dengan Thailand. Bangkok Banknya yang satu. Kita akan diambil dua. Ya. Jadi juara grupnya Bangkok Bank. Juara runner-upnya. Kita pergi sama-sama ke mana? Ke Arab. Kita pestanya di Arab. Lapan besar. Di sana dibagi dua grup. Ya, empat-empat. Kita, Bangkok Bank. Kita, Al-Ahli. Tapi kita juga di situ ada Surya. Ada satu lagi apa? India ya. Saya lupa lagi. Kita masuk pokoknya jadi empat besar. Masuk ke semifinalis. Kita menyisikan mereka. Bangkok Bank juga tersisi. Akhirnya kita sama Daewo. Masuk sama Daewo. Dari sana Arab Saudi. Diwakili Al-Ahli. Dari Surya Al-Ithad. Atau apa? Saya kurang tahu. Maksudnya satu itu. Masuk di situ. Kita cross sama ketemu. Di itunya. Di apa? Di semifinal. Di semifinal. Kalah sama Daewo. Daewo Korea. Iya. Pak Changsun CS ini. Sama-sama. Pak Changsun itu yang main di Piala Dunia. Piala Dunia. Tujuh sembilan pemain Daewo itu timnasnya. Timnas Korea Selatan. Satu flat. Satu hotel. Flat kita di bawahnya. Ngobrol saya sama Pak Changsun juga. Ngobrol jadi. Tuker-tukeran masas lagi. Masasnya kita ini jantar. Iya. Jadi asiklah begitu. Dia ngobrol secara lepas gitu. Dia seneng dengan tim Pramayud. Tim ini bagus katanya. Dia bilang. Iya. Saya kan sering ketemu lagi sama Daewo ini. Biasanya juga tuker-tukeran itu. Apa jam. Apa sama Pak Changsun itu. Dia respect sama tim Pramayud. Respekt sekali. Pemain kamu itu. Banyak pemain yang berbahaya. Termasuk Jul. Jul Karnain Lubis. Al-Marco. Jul Karnain Lubis. Di Arab tuh dibilang. Sama media sana tuh. Maradona-nya Indonesia. Iya. Itu gak salah. Betul. Jadi Jul Karnain Lubis itu. Maradona-nya Indonesia. Buat yang belum tahu gitu. Iya. Iya. Betul. Betul Maradona. Pokoknya. Dua, tiga. Itu enteng lewat. Iya. Jul tuh. Jadi memang. Porforama Jul. Al-Mahum tuh. Sangat bagus. Dan kita memang. Alhamdulillah. Bisa bergabung. Sama tim-tim Ramayuda. Seperti itu. Teman-teman. Dan. Akhirnya kita kalah. Tiga satu. Di. Di. Apa. Penentuan ketiganya. Kita ketemu ini. Al-Hali menang sama Suria. Iya. Kita ketemu Suria. Iya. Kita. Disitu. Kita menang. Satu kosong. Sama. Suria. Akhirnya tampil. Yang ketiga. Kedua. Pertamanya. Dewo. Arab Saudi. Baru kita. Baru Suria. Nah ini Gilbol Mania yang belum tahu bahwa sejatinya. Tepak bola Indonesia di level klub. Juga punya prestasi yang luar biasa. Kita pernah peringkat tiga Asia. Untuk level klub yang diwakili oleh Kerama Yuda. Tiga berlian. Dan pemainnya salah satunya ini adalah Herik Iswanto. Kan. Dari Kerama Yuda. Terus. Herik. Kerama Yuda setelah 91. Ya 91 tuh tidak lama. Sama juga masalah problem. Akhirnya. Bubar. Bubar. Mas Kadir ke Ashabab. Iya. Diminta Ashabab. Sama Um Rusdi Bawad. Iya. Saya masih disini. Iya. Kata Mas Kadir. Heri kamu tugas. Kan ada pemain-pemain muda tuh yang begitu bubar. Nggak punya klub. Iya. Kamu coba ke teman-teman masuk-masukin dulu. Saya akhirnya ada yang ke Galakarya. Ada yang ke Cilegon. Ada yang ke mana itu. Waktu itu. Di Semarang nih. WPD. Apa-apa gitu. Jadi saya coba. Udah beres Heri? Sudah Om Kadir. Arizona terakhir ke itu. Oh iya. Muliyadi terakhir ke Cilegon. Udah beres semua. Tapi ada yang udah nggak nerusin main bola waktu itu. Mau jadi wasit. Udah. Selesai. Udah saya. Sama Mas Kadir gini. Kamu mau ke mana? Saya diminta BPD. Diminta juga ini. Apa. Aduh. Tunas inti. Tunas inti. Diminta juga apa. Niak ya. BPD. Tapi saya. Eh Gersik. Gersik Petro. Jadi. Saya ditawarin itu. Saya memang. Lihat. BPD. Menjanjikan. Menjanjikan. Untuk apa. Champion. Saya lihat pemain-pemainnya juga. Tapi. Saya kasihan Mas Kadir. Karena saya sudah. Sudah. Kadung. Apa ya. Sudah. Kadung. Sama Mas Kadir. Sudah kerjasama. Saya tinggalin. Tapi Mas Kadir. Silahkan kamu pilih. Terus disitu. Lihat ada Om Rusdi Bahlwan. Saya juga. Respek. Jadi saya. Sudah saya kesana. Alhamdulillah. Waktu itu. Yang punya itu kan. Antoni Salim ya. Ashabab Salim Group. Jadi. Saya datang. Alhamdulillah. Tekan kontrak. Sana. Beres. Terima kasih. Saya bawa. Anak-anak muda keramanya. Sudah itu. Peri Sandria. Toyo. Remalem. Itu saya bawa kesana. Mas Kadir. Ini ada. Tambahan pemain. Masih ada enggak? Oh iya. Kalau mau. Ya. Mas Rusdi juga welcome. Akhirnya. Alhamdulillah. Saya di. Apa. Di Ashabab itu. Masih ranking 17 tuh. Mau. Mau degrasi. Masuk kesana. Om Barmen. Dan naik. Nah. Naik. Naik ke 9. Selamat dari degrasi. Selamat degrasi. Berikutnya. Ada turnamen-turnamen di Jawa Timur. Kita juara. Precise. Terus. Indosemen. Up. Kita pukul. Sama Persib. Kita juga juara. Nah disitu. Cuma di kompetisi memang kita jadi naik ke pepan yang lebih baik lagi. Ke pepan tengah. Jona degrasi. Setelah itu saya ingin ini. Mas Kadir mulai sakit-sakitan. Iya. Mulai sakit-sakitan. Saya ingat almarhum sakit ginjal. Betul. Sama Lipa. Iya. Sama Lipa. Jadi. Dia sudah tidak melatih lagi. Saya minta izin. Mas Rudi. Terserah Harry. Terserah. Itu pilihan kamu. Iya saya. Ini mau pensiun ini. Pokoknya. Setahun dua tahun lagi mau pensiun. Eh sambung apa istilahnya. Gayung bersambung. Bandung Raya ini. Wakil gubernurnya Pak Ukman tuh. Mungkin. Sama Kang Nadar butuh Harry. Saya sampai di ini. Harry kamu ini main bola kok. Di luar kota terus. Coba balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Bantu dong Bandung. Ini Bandung juga mau. Ini. Melorot. Nah waktu itu. Ya Alhamdulillah saya. Itu lagi. Naik lagi Bandung. Sehingga terakhir. Apa. 1996 ya. Champion saya. Disitu mulai apa. Niat untuk gantung sepatu. Karena Kang Harry itu gantung sepatunya di Bandung Raya. Ya. Setelah juara tahun musim 1995-1996. Betul. Oke pemirsa ini menarik. Perjalanan karir Kang Harry dari level klub. Mulai dari Persib Bandung. Kemudian menutup karirnya di Bandung Raya. Yang dulu jadi rivalnya Persib. Jadi Persib Bandung itu juara Liga Indonesia. Yang menyatukan antara Galatama dengan Persibikatan. Musim 1945. 95-96 nya juaranya adalah Bandung Raya. Disitu Kang Harry sebagai pemain. Selanjutnya nanti kita tupas lebih dalam lagi. Perjalanan karir Kang Harry Kiswanto. Tentunya di tim nasional. Yang merupakan kebanggaan kita semua. Adios. Cocomio Channel. Saksikan Cocomio Channel. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.